Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali saudaraku di channel Ajarik bonsai mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan selalu diberi kesuksesan dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah amin Ya Rabbul Alamin kesempatan ini saya akan melakukan perawatannya ya perawatan pada bonsai kelapa setelah dilakukan pruning tujuannya pruning yaitu untuk mempercepat kerdilnya daun ya kalau memang tidak dilakukan perawatan itu situnas tunas yang baru tumbuh itu akan tetap memanjang dan program kita mengerdilkan daun tidak akan tercapai tidak akan berhasil hanya setelah melakukan pruning tetap kita harus melakukan perawatan yaitu dengan cara menghilangkan tapis-tapis ini yang di apa ya yang menyelimuti tunas yang baru tumbuh secepatnya kita harus menghilangkan tapis ini agar si daun eh jadi mekar dan ke pinggir ya tidak menjulur ke atas meninggi ada beberapa bonsai kelapa yang saya pruning ya untuk segera mengerdilkan daun agar daunnya cepat kecil ya cepat kerdil oke di simak videonya sampai selesai namun sebelumnya saya ingatkan kembali pada saudaraku yang baru menemukan channel acara bonsai sufo terus channel ini dengan cara like comment share dan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya selamat menyaksikan selamat menikmati 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 Dan lebih berkembang lagi dalam membuat bonsai kelapa Jaga kesehatan, tetap semangat dan terus berkarya Salam Satu Wabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton